Metro ITB juga akreditasinya dari ABED, sehingga secara subtansi kedua prodi yang dikelola oleh Pak Taufik dan Pak Arief ini juga menggunakan kriteria yang sama. Mungkin kesempatan berikutnya kepada Pak Arief untuk memprestasikan materinya ini, persilahkan. Munggu Pak Arief. Terdengar Pak, saya tidak terlalu familiar dengan Webex. Lainnya juga sudah kelihatan. Sudah terlihat ya? Sudah, tinggal suai show-nya saja Pak. Oke Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak-Ibu. Saya di sini ditugasi oleh Pak Sarjia, Ketua Forte, untuk cerita, sharing sedikit pengalaman kami di teknik elektro ITB dalam melaksanakan capstone design. Jadi, kami sudah mengubah tugas air kami dari metode tugas air yang biasa menjadi capstone design sejak 2011. Setelah kami mendapatkan akreditasi abet pada 2010. Saya sendiri terlibat sejak awal, sejak awal akreditasi, lalu sejak awal juga penerapan capstone design ini. Jadi, sudah 9 tahun. Jadi, cukup banyak juga sebenarnya yang biasanya saya ingin ceritakan, tapi saya ingin singkat kalau bisa sesuai waktunya 30 menit. Jadi, kalau ada pertanyaan Bapak-Ibu bisa email saja nanti, kalau misalnya tidak sempat dibahas di presentasi kali ini. Jadi, saya akan cerita latar belakangnya kenapa kita melaksanakan itu dan konsepnya seperti apa. Lalu, kita akan cerita soal implementasinya, bagaimana konsep tersebut kita laksanakan dan bagaimana juga hasilnya dan apa yang telah kita pelajari sejauh ini. Karena sebenarnya salah satu yang paling penting pada waktu penerapan capstone design adalah kita bisa mendapatkan feedback yang banyak dari penerapan capstone design. Feedbacknya itu bisa kita perbaiki, untuk kita gunakan untuk memperbaiki kuliah-kuliah sebelumnya. Jadi, kita mulai dengan latar belakangnya. Kita mulai dari latar belakangnya. Jadi, capstone design itu disebut sebagai kulminasi dari undergraduate student experience membuat blueprint dari engineering design. Jadi, yang paling penting di sini ada tiga hal bagi saya, yaitu pertama, di sini mahasiswa harus mengerjakan sesuatu, experience. Karena capstone pembelajaran itu kan macam-macam, tapi yang di sini yang paling penting bukan hanya mengerti atau bahkan sekedar tahu, tapi sudah merasakan. Lalu, apa yang dihasilkan harusnya? Blueprint dari satu engineering design. Jadi, engineering itu tentu saja berbeda dengan orang misalnya tukang oprek atau hacker atau apa, tapi prosesnya harus dapat dipertanggungjawabkan, maka harus ada blueprintnya. Jadi, tidak sekedar membuat produk, tapi juga cara dia membuat produk harus menjadi pertanggungjawabkan, begitu juga hasilnya. Jadi, salah satu yang penting di sini adalah prosesnya, yaitu engineering designnya tadi. Terus, mungkin ada pertanyaan, seringkali saya dapat pertanyaan, kok disebut capstone? Capstone itu apa? Saya tidak yakin juga, tapi salah satu gambar yang saya dapat itu capstone itu batu yang ada di bagian atas dari satu konstruksi, jadi dia bertumpu pada batu-batuan bawahnya. Ini artinya apa? Kuliah capstone itu harus merupakan kulminasi, jadi memanfaatkan semua kuliah-kuliah yang ada dalam kurikulum sebelumnya. Jadi, itu. Makanya saya tampilkan di sini gambar seperti ini. Nah, ini tadi salah satu kata kuncinya adalah engineering design. Engineering design, apa itu engineering design? Engineering design adalah satu proses untuk bisa membuat, mengumpulkan, mengintegrasikan sesuatu untuk memenuhi satu kebutuhan tertentu. Satu problem tertentu, membencikan problem. Satu problemnya harus jelas, makanya di sini disebut stated objective. Terus, proses itu harus merupakan proses pengambilan keputusan. Jadi, bukan sekedar proses membuat, jadi pengambilan keputusan. Jadi, kita tidak bisa misalnya pada engineering design itu tujuannya tidak jelas atau tiba-tiba kita bilang bahwa kita menggunakan satu microprocessor tertentu atau menggunakan algoritma tertentu, itu tidak. Kita harus jelas decision making-nya. Dan, kalau di dunia nyata, di engineering beneran, berbeda dengan penelitian, tentu resources yang kita punya adalah terbatas. Entah itu waktu, entah itu biaya, entah itu lingkungan, dan macam-macam. Nah, prosesnya, proses dari engineering design tadi disebutkan ada menentukan objektifnya apa, lalu proses sintesisnya, proses membuatnya, pengujiannya, dan lain-lainnya. Proses-proses yang di bawah inilah nanti yang menjadi tahapan-tahapan dalam pelaksanaan tugas akhir capstone design yang kita implementasi. Jadi, kenapa kita melakukan perubahan besar di sistem tugas akhir kami? Waktu itu, ada tiga alasan yang paling penting bagi kami, yaitu waktu itu hasil survei pengguna lulusan kami. Pengguna lulusan kami itu memang menyatakan bahwa lulusan kami cukup baik dari segi teknis dan juga dari sisi intelektual. Tapi, punya masalah salah satunya adalah kerjasama. Kerjasamanya kurang baik juga. Leadership-nya ada yang baik sekali, ada yang tidak jelek sekali. Lalu, juga ada masalah waktu itu adalah tidak bisa atau kurang mampu melakukan perancangan dengan constraint yang real, yang ada. Kami juga mengikuti aktivitasi abet seperti yang disebutkan Pak Taufik, juga kami sebutkan di atas bahwa di situ ada proses continuous improvement yang capstone design itu akan sangat baik sekali kalau kita terapkan. Tapi, sebenarnya dibanding dua alasan di atas, alasan yang paling penting bagi kami waktu itu kenapa kita berubah adalah evaluasi internal dari proses pendidikan kami. Saya akan jelaskan berikut ini. Jadi, ini hasil survei kami, seperti saya bilang tadi, kita punya masalah teamwork, kita punya masalah komunikasi, dan itu ternyata bisa di-address di capstone design. Lalu juga akreditasi abet, jadi di sini ini ada kriteria abet tahun 2008. Kami waktu itu menggunakan kriteria ini waktu pertama kali akreditasi tahun 2009 dan terakreditasi 2010. Jadi, capstone design itu wajib dan harus merupakan team-based dan memanfaatkan pengetahuan yang sudah didapatkan sebelumnya. Lalu juga harus menerapkan satu engineering standar tertentu dengan multiple realistic constraints. Nah, tapi yang paling penting bagi kami waktu itu seperti saya ternyatakan tadi adalah evaluasi internal kami, yaitu 70 persen mahasiswa kami waktu itu menyelesaikan studi lebih dari 8 semester karena tugas akhir. Jadi, ada yang cukup banyak yang kuliahnya cepat selesai, tapi waktu melaksanakan tugas akhir ada yang 3 semester, 4 semester, bahkan lebih. Ini tentu masalah. Terus juga kami melihat bahwa tugas akhirnya waktu itu sangat tidak terkendali karena ada yang hanya melaksanakan riset usia dan ada yang melaksanakan macam-macam lah. Nah, kedalamannya tidak terkendali, ada yang dalam sekali, ada yang ringan sekali, ada yang topiknya juga tidak terkendali. Ada yang, oh ini sebenarnya bukan bagian teknik elektro, ini mungkin lebih cocok ke misalnya sistem informasi atau apa. Nah, juga yang dipelajari di tugas akhir itu macam-macam, Pak. Jadi, ada yang belajar, waktu itu ada yang belajar misalnya IC desain, ada yang belajar kecerdasan buatan, ada yang belajar macam-macam. Kami pikir ini tidak benar satu mata kuliah, materi yang dipelajarinya macam-macam. Akhirnya dengan penerapan caption desain, kami pikir materi kuliah itu cuma satu, yaitu engineering design. Bahwa mahasiswa nanti merancang robot atau merancang IC atau apa, itu merupakan contoh kasus. Tapi yang kita pelajari adalah engineering design. Sehingga tujuan kuliah jadi jelas, jadwal pelaksanaan bisa kita atur, evaluasi kita atur, ruban juga bisa kita atur. Jadi, bukan berarti mahasiswa tidak boleh membuat robot atau apa, tapi itu seperti contoh kasus. Seperti halnya waktu Bapak-Ibu mengajarkan misalnya apa, persamaan diferensial. Mungkin contoh kasusnya adalah rangkaian listrik, contoh kasusnya adalah mechanical system, power, dan lain-lain. Tapi yang sedang diajarkan adalah mungkin persamaan diferensial. Di sini juga gitu, engineering design merupakan hal yang sama-sama kita pelajari di kuliah tugas akhir ini. Jadi, itu salah satu caranya. Nah, jadi kalau kita lihat di kurikulum, tugas akhir itu ada di semester ke-7 dan ke-8, tingkat ke-4 akhirnya. Artinya seharusnya tugas akhir itu utamanya adalah memanfaatkan materi-materi yang ada di kuliah-kuliah sebelumnya, yang ada di Blackboard dan Basic Science. Bukan justru fokus di kuliah-kuliah pilihan yang sempit seperti tadi, IC Design, dan lain-lain. Itu konten tambahan, jadi gitu. Jadi kalau kita lihat gambar ini, harusnya capstone itu bertumpu pada pilar dan lain-lainnya. Nah, lalu, jadi ini prinsip dasar yang kami ingin gunakan waktu kita pertama kali mengubah sistem tugas akhir kita, yaitu bahwa tugas akhir, inti kuliahnya adalah engineering product design. Kedua, beboot kerjasama dan komunikasi harus sangat tinggi. Ini dikerjakan berkelompok. Terus, yang terakhir adalah objektifnya. Objektifnya, mahasiswa mengalami atau experience, merasakan proses engineering yang benar dan merupakan kombinasi kuliah-kuliah selanjutnya. Dan kita waktu itu jelas sekali bahwa engineering design itu tidak sama dengan riset. Artinya kalau engineering design itu problemnya yang ingin dipecahkan, artinya itu real. Dan constraint-constraintnya real. Dan nanti saya coba jelaskan sedikit bedanya pada bagian selanjutnya. Nah, terus bagaimana metodenya? Kalau kita lihat di internet atau di buku-buku engineering design itu, metodenya macam-macam ini saya gambar saja tiga yang saya dapatkan. Tapi pada prinsipnya yang kami inginkan adalah satu metode yang sesederhana mungkin, tapi kita laksanakan sekonsekuen mungkin, sebenar mungkin, sejujur mungkin. Kenapa? Karena kami waktu itu merasakan bahwa kita itu banyak sekali mengajarkan sesuatu misalnya apa? Misalnya metode untuk software development life cycle. Kita ajarkan di kelas. Tapi waktu kita melakukan suatu pekerjaan, itu tidak dipakai. Artinya apa? Sebenarnya di situ kita tidak, atau kita sebenarnya mungkin kurang percaya dengan metode yang kita ajarkan sendiri. Jadi, di sini kita cari metode yang sangat sederhana, yang paling simpel, tapi itu harus kita laksanakan dengan sangat konsekuen. Ini kalau ibu bapak mau lihat buku-buku yang ada soal engineering design, ada macam-macam. Sebenarnya semuanya sama. Waktu itu kami pilih buku yang kita ingin mahasiswa baca, itu buku yang nomor dua, yang ini. Karena apa? Karena salah satunya adalah itu yang paling simpel dan bukunya juga relatif tipis. Jadi, sesimpel itu. Nah, itu prinsip dasar yang kita ingin laksanakan. Nah, bagaimana implementasinya? Di sini saya akan cerita sedikit. Jadi, pihak yang terlibat pada proses capstone design ini, ada empat yang bisa diidentifikasi, yaitu pertama, mahasiswa tugas akhir. Jadi, mahasiswa ini dikelompokkan dalam tiga orang untuk mengerjakan satu topik atau satu produk tertentu. Jadi, berkelompok. Nah, terus ada dosen pemimpin, memberikan bimbingan teknis, juga memberikan fasilitas, bisa mengusulkan judul dan lain-lain. Jadi, dosen pemimpin ini lebih fokus ke bimbingan teknis di materi yang spesifik terkait dengan judul tugas akhir atau topik tugas akhir capstone dari kelompok tersebut. Lalu, kita juga memiliki tim tugas akhir. Ini yang tugasnya adalah memastikan bahwa engineering design dilakukan dengan baik. Kalau tadi, ke kontennya ini, ke metodologinya, pengalaman kami ternyata bahwa tim inilah yang sangat vital dan harus bekerja keras. Tim ini berubah-ubah, anggotanya bertiga orang, empat orang, lima orang, pernah sembilan orang. Saya terlibat di situ sebelum menjadi ketua program studi. Nah, terus juga banyak tugas akhir yang diusulkan oleh industri atau alumni, ada BUMN dan lain-lain. Nah, ini kami sangat suka dengan tugas akhir yang diusulkan oleh industri. Karena apa? Karena biasanya problemnya jadi sangat real dan realistis. Nah, ini topik. Jadi, topik tugas akhir ini ada yang kita sukai, tentu saja ada topik yang kalau bisa kita hindari. Jadi, dekat dengan real problem. Artinya, masalah itu benar-benar ada dan cukup berharga untuk dipecahkan. Jadi, bedanya dengan riset itu kira-kira seperti ini. Misalnya gini, sekarang saya punya sebuah laboratorium, lalu terkait dengan COVID-19 ini, misalnya saya hanya ingin membatasi bahwa mahasiswa atau orang yang berada di dalam laboratorium itu harus kurang dari atau maksimum 15 orang. Itu problem. Bagaimana membatasi mahasiswa atau orang yang berada di laboratorium itu hanya 15 orang. Itu problem yang ada karena masalah COVID-19. bagaimana memecahkannya? Kita bisa menggunakan pengenalan citra, kita bisa menghitung atau menggunakan mengenali wajah, bisa juga menggunakan smart card dan lain-lain. Tapi kita tidak mulai dari solusinya apa. Jadi, tidak boleh tugas air engineering design itu di depan bilang bahwa problem kita adalah mengenali wajah. Karena itu bukan problem. Jadi, problemnya itu problem yang real. Bedanya apa? Bedanya adalah misalnya gini, pada waktu pelaksanaan misalnya begini. Kalau itu riset, kita bisa bilang berapa sih kecepatan pengenalan yang kita butuhkan. Kalau riset semakin cepat mungkin semakin baik. Tapi di sisi lain, bagaimana dengan pencahayaan atau geometri ruangan, kita bisa anggap ideal. Tapi kalau di real problem, itu tadi kecepatan berapa? Oh, dengan pintu segini kita tidak perlu punya kecepatan lebih dari misalnya 3 orang per detik. Karena orang tidak akan melewati pintu lebih cepat dari itu misalnya. Tapi hal-hal lain, misalnya pencahayaan, tidak bisa kita anggap ideal yang ada di ruangan itu adalah seperti itu. Atau geometri, geometri ruangan seperti itu. Artinya apa? Artinya akan banyak constraint kalau itu problemnya benar. Nah, biasanya problem yang dari industri itu hampir selalu real. Karena tentu saja mereka tidak akan mengeluarkan resources untuk problem-problem yang tidak real. Lalu masalah bobot-bobotnya kita atur layak untuk dikerjakan 3 orang dalam 1 tahun, 7 SKS. Jadi kita lakukan dalam 2 semester. Semester pertama itu 4 SKS dan semester kedua itu 3 SKS. Kenapa kok justru semester pertama yang banyak? Karena ternyata disitulah kita harus, 2 mahasiswa itu harus belajar banyak. Supaya metodologinya bisa kita jaga. Nah, kita juga tidak ingin, tidak mengharapkan topik-topik yang tidak tuntas. Jadi misalnya hasilnya hanya sampai simulasi atau hasilnya tidak bisa kita uji. Karena yang kita inginkan adalah satu-satu proses cycle engineering yang lengkap sampai setidaknya sampai pengujian. Nah, tentu saja ada juga, harus juga ada kebebasan eksplorasi bagi kelompok tugas akhirnya. Karena apa? Karena pengambilan, mereka harus berlatih untuk melakukan pengambilan keputusan. Jadi tidak boleh misalnya sejak awal ditentukan, oh ini menggunakan misalnya SVM untuk mengenali orang atau menggunakan prosesor tertentu untuk mengenali orang. Nah, itu pemilihan algoritma, pemilihan prosesor, pemilihan komponen, metode, dan lain-lain itu harus merupakan hasil dari proses desain. Jadi disitu mahasiswa punya kesempatan untuk berlatih mengambil keputusan dengan cara nanti yang harus rasional. Nah, ini prosesnya. Jadi saya bilang tadi bahwa kami ingin proses yang sangat simpel. Jadi pertama ada yang namanya need identification. Jadi problemnya harus sangat jelas, problemnya harus real. Kedua, spesifikasi. Ini fokus pada, oke itu sudah ada problem, solusinya seperti apa, dan bagaimana spesifikasi dari solusi yang diharapkan. Lalu proses desain, ini proses bagian besar proses pengambilan keputusan di sini, lalu proses implementasinya, dan terakhir adalah proses pengujian. Nah, ini kami menggunakan sebuah standar dokumen yang digunakan di industri, kami menyebutnya B100, B200, B300, dan B400. Ini dokumen pertama, proyek proposal, ini fokus pada problem. Problemnya apa sih? Problemnya itu harus benar-benar ada, real, dan harus berharga untuk dipecahkan. Karena ada juga problem yang real, tapi tidak cukup berharga juga untuk kita mengeluarkan resources yang cukup besar untuk memutihakannya. Nah, ke dua, belum tadi harus dilihat dari berbagai aspek, ada ekonomi, culture, manufakturability, environment, seperti tadi juga yang disampaikan oleh Pak Taufik, itu ada di dokumen ini. Lalu, aspek ekonomi tentu selalu penting. Lalu juga harus ada standar dan constraint dan juga kriteria. Jadi, problem ini solusi yang baik kalau memenuhi kriteria apa. Jadi, ini kami menyebut juga dengan marketing requirement di sini, kriteria tadi. Ini tahap pertama. Lalu, tahap kedua itu tahap spesifikasi. Jadi, di sini mahasiswa harus memilih solusi apa yang akan dibuat untuk memecahkan masalah tersebut. Mahasiswa harus membandingkan beberapa solusi. Tidak boleh mulai dari satu solusi. Dan solusi yang dibandingkan itu solusi yang memang solusi artinya menjawab problem nanti. Jadi, tidak boleh, kadang-kadang tidak boleh juga mengakali misalnya membuat tiga solusi yang, tapi sebenarnya yang merupakan benar-benar solusi adalah hanya satu yang lain memang tidak memecahkan masalah. Tidak bisa begitu. Jadi, solusi yang ada itu benar-benar tiga-tiganya bisa memecahkan masalah, tapi nanti dibandingkan berdasarkan kriteria tadi marketing requirement yang sudah ditentukan. Sebelum mana, terus disebutkan juga aspek fungsionalnya bagaimana, aspek fisiknya seperti apa. Nah, ada empat kriteria spesifikasi yang harus ada, yaitu harus abstrak, terus harus bisa diverifikasi, harus bisa di-trace, dan harus realistik. Abstrak itu maksudnya adalah bahwa spesifikasi itu harus menyatakan sistem ini bisa melakukan apa, bukan bagaimana sistem ini dibentuk. Jadi, misalnya, oh, sistem ini akan mengenali wajah, tapi tidak boleh kita bilang bahwa sistem ini menggunakan kamera dengan resolusi sekian kali sekian, itu sudah tidak abstrak lagi. Lalu, verifiable. Verifiable artinya apa? Verifiable itu artinya bahwa spesifikasi ini harus bisa diverifikasi terpenuhi atau tidak. Jadi, misalnya kita sebut sistem ini ada, nanti harus user-friendly misalnya, itu merupakan satu spesifikasi yang tidak verifiable. Tapi kita bisa menyatakan, misalnya, untuk melakukan apapun menggunakan sistem kami, hanya memerlukan tiga klik, misalnya, tiga tombol, misalnya, itu verifiable. Lalu, traceable. Traceable itu artinya apa? Traceable itu artinya bahwa spesifikasi tadi bisa diturunkan dari kriteria yang ada. Kenapa kok harus tahan tiga jam? Kenapa kok harus, tadi, user-friendly, mungkin karena penggunanya siapa, misalnya penggunanya pendidikan rendah, dan lain-lain. Makanya sistem ini harus traceable. Nah, terakhir adalah realistic. Artinya bisa dilakukan dalam waktu satu tahun dengan tiga mahasiswa tadi. Nah, di sini juga harus ada spesifikasi yang menyebutkan nanti bagaimana cara mengujinya. Nah, tadi kalau dokumen B100 setelah dia dibuat, itu sifatnya tidak bisa dirubah karena itu problem yang akan dipecahkan. Kalau dokumen B200, B300, dan selanjutnya, tentu saja bisa dirubah, bisa dimodifikasi sepanjang proses, tapi harus tetap jelas apa versioning-nya, dokumentasinya. Jadi, ini dokumen kedua, dokumen B200. Yang ketiga adalah B300. Jadi, ini proses decision-making-nya. Jadi, di sini harus jelas bagaimana mengimplementasi sistem tersebut. Konsep yang sudah ada tadi, bagaimana implementasinya, bagaimana algoritma yang dipilih, bagaimana prosesor yang dipilih, bagaimana sensor yang dipilih, dan sebagainya ada di sini. Dan itu harus bisa dijelaskan dengan rasional. Misalnya, metode pengambilan keputusan macam-macam. Ada HP, ada HOQ, host of quality, dan lain-lain. Nah, ini kita, mahasiswa harus melakukan itu dari level yang paling atas. Tadi, kalau presentasi Pak Tovik menyebutnya DFD mungkin level 0, level 1, terus level 2, level 3, dan seterusnya. Nah, pada akhir B300 ini, kita harus, mahasiswa harus mempunyai konsep biasanya berupa prototype sederhana. Setidak-tidaknya adalah hasil simulasi. Tapi, biasanya kita sangat ingin mahasiswa itu mempunyai prototype. Nah, selain itu juga harus menghasilkan gankat dan anggaran yang akan mereka butuhkan untuk tahap berikutnya. Ya, tugas R2, tahap implementasi. Nah, proses ini B100, B200, B300 tadi, kita sangat kita kendalikan. Ini contohnya, ini presentasi-presentasi dan timur yang dilakukan oleh mahasiswa. Mereka, misalnya di gambar ini, mereka harus mendemonstrasikan kenapa alternatif tertentu yang dipilih. Lalu juga ini, mereka mendemukan prototype awalnya. Jadi, semua itu dikontrol dengan sangat ketat oleh tim tugas akhir. Nah, lalu pada semester berikutnya, pada semester ke-2, semester ke-8, mereka melakukan implementasi berdasarkan rencana yang sudah mereka buat tadi. Di sini, mereka melakukan pembelian komponen, melakukan integrasi buat PCB, lalu melakukan coding, kompilasi, dan lain-lainnya. Ini ilustrasi saja. Lalu, tahap terakhir adalah tahap pengujian. Atau kami mendokumentasikannya dalam bentuk dokumen yang kami sebut dengan B500. Jadi, pertama dibandingkan dengan spesifikasi. Kedua, di uji apakah solve problem atau tidak. Ini contoh gambar saja, salah satu verifikasi yang harus dilakukan mahasiswa. Ini di lapangan waktu itu, topik tugas akhir ini dari sebuah perusahaan yang ingin memonitor kesehatan dari alat beratnya. Karena alat berat itu mereka ternyata punya jadwal masuk bengkel. Nah, dan mereka tidak ingin ada jadwal alat berat itu tidak bisa digunakan selain waktu masuk bengkel. Jadi, kalau misalnya ada komponen yang akan rusak, yang diperkirakan akan rusak sebelum jadwal masuk bengkelnya akan datang, lebih baik diganti sekarang. Nah, di situ sistem monitoring dilakukan. Karena tugas akhir yang asalnya dari perusahaan, ini testing di lapangan, ini di Kalimantan. Nah, lalu setelah B400 dan B500 tadi dikerjakan, mereka lantar sidang. Jadi, sidangnya kami menyebutnya Electrical Engineering Days. Jadi, selama mereka melakukan tugas akhir, mereka harus bekerja kelompok, mengorganisasi pembagian pekerjaan, reporting, dan lain-lain. Kita tidak, dosen, tim tugas akhir, tidak mengatur bagian-bagian pekerjaan atau pembagian waktu, tapi mereka harus menceritakan kepada kami bagaimana mereka membagi pekerjaan, dan lain-lain. Lalu, banyak aspek komunikasi yang mereka pelajari juga di sini. Mereka harus bikin dokumen, harus bikin paper, logbook, lalu mereka harus presentasi beberapa kali, mereka harus membuat video, dan terakhir, mereka harus melakukan pameran tugas akhir pada waktu EE Days, Electrical Engineering Days. Jadi, mereka sidang di depan umum, lalu juga memamerkan tugas akhir-tugas akhirnya. Jadi, waktu Electrical Engineering Days itu, mereka harus memamerkan tugas akhirnya, mereka harus bikin video, lalu ada sidang tugas akhir. Sidang tugas akhirnya itu, nanti pengujinya sebagian dosen, sebagian juga alumni, ataupun dari industri. Juga, kadang-kadang banyak dari dosen-dosen perguruan tinggi lain. Jadi, kalau Bapak-Ibu nanti bersedia menguji mahasiswa kami, nanti bisa ikut pada acara Electrical Engineering Day, yang sedihnya tahun ini tidak bisa kita lakukan. Terus, juga seringkali ada seminar dan lain-lain. Lalu, nanti dari biasanya sekitar 30 sampai 40 kelompok tugas akhir itu, kita akan memberi award pada kategori-kategori ini. Tadi yang engineering prosesnya baik, lalu yang secara riset cukup advance, dan yang terakhir biasanya yang video atau presentasinya baik. Jadi, ini sedikit mengilustrasikan situasi waktu kita melaksanakan IDES. Jadi, cukup banyak pengunjung biasanya, cukup banyak pengunjung, mereka mendemonstrasikan produknya, mendemonstrasikan produknya di sini. Ini, contoh produk ini, seingat saya ini itu, apa? Ini untuk melihat kelenturan dari pembuluh darah. Jadi, katanya kemungkinan untuk mendapatkan serangan jantung bisa dideteksi dari kelenturan pembuluh darah. Nah, produk seperti ini, contoh produk yang ini, ini diteruskan dalam bentuk oleh tim dosen setelah tugas ini selesai, dalam produk yang lebih komersial, sekarang sepertinya sudah tahap yang cukup lanjut, sudah pengujian di rumah sakit dan lain-lain. Nah, ini seingat saya untuk belajar musik. Nah, ini juga seingat saya salah satu produk tegas akhir yang asalnya dari perusahaan pembibitan tanaman. Jadi, saya tidak ingat juga apa yang harus mereka monitor, tetapi mereka ingin supaya berbagai parameter di monitor, dan hasil akhirnya adalah ingin mengefisienisikan penggunaan air. Nah, tugas pada waktu IEDES tadi juga diadakan pameran, apa, sidang tugas akhir, mahasiswa mempresentasikan tugasnya, dan ini dilakukan di depan umum. Jadi, penontonnya tidak hanya dosen, juga ada teman-temannya, juga ada tamu, juga seringkali ada orang tua. Pengujinya juga sebagian dari, luar biasanya pengujinya empat orang, dua dosen, dua dari alumni atau dari industri atau dari dosen perguruan tinggi lain. Setelah mereka sidang, mereka mendemukan kepada pengujinya. Ini contoh saja. Saya juga sudah tidak ingat ini materinya apa, topiknya apa. Ini juga, ini salah satu alumni dari perusahaan BUMN. Nah, yang terakhir adalah biasanya kita memberikan penghargaan kepada yang baik dari sisi engineering, yang baik dari sisi riset, dan juga yang baik dari sisi komunikasi. Lalu kadang-kadang kita ada workshop juga, kadang-kadang ada tamu dari industri dan sebagainya. Nah, itu tugas akhir yang telah kami laksanakan, caption design yang telah kami laksanakan selama ini. Kita akan lihat sedikit hasilnya, Pak. Jadi mungkin ini hal yang penting untuk kami ceritakan. Jadi kelulusan tepat waktu kami menjadi sangat tinggi. Maksimum pernah sampai 83 persen, tapi biasanya sekitar 70 persen. Lalu yang menarik adalah pada waktu tugas akhir ini, karena tadi problemnya problem real dan mereka harus apa, desain produk, akibatnya apa, materi kuliah itu terintegrasi. Kalau dulu misalnya fokusnya hanya misalnya IC design saja misalnya, itu mereka hanya belajar IC design, tapi di kasus ini tidak, karena mereka mau tidak mau produk tadi memiliki power supply, mereka harus mengerti power supply. Mungkin ada bagian pemprogramannya, harus ada modelingnya. yang paling penting adalah materi kuliah itu di situ terintegrasi dan kita bisa mendapatkan feedback. Misalnya waktu itu kita akhirnya sadar bahwa walaupun kita mengajarkan konsep misalnya waktu itu aliasing dalam kuliah sinyal sistem, tapi waktu mahasiswa itu melakukan caption design, mereka tidak tahu bahwa, atau banyak yang salah waktu memasang filter di sebelum ADC. akhirnya itu kita perbaiki. Jadi banyak sekali feedback yang kita dapatkan dari kuliah caption design. Nah, feedback ini bukan cuma materi kuliah seperti tadi aliasing atau rangkaian penguat dan lain-lain, tapi juga misalnya, oh ternyata mahasiswa itu selama ini tidak pernah berkelompok dalam kelompok yang tidak mereka pilih misalnya. jadi masalah soft skill juga banyak sekali kita dapatkan feedback di kuliah pelaksanaan caption design tadi. Nah, terus topik itu berakhir tadi beragam. Ini 15-30 persen ini dari industri, sorry, ini tidak terlalu jelas. Topiknya sendiri beragam, ada yang masalah kesehatan, hankam, pendidikan, dan lain-lain, macam-macam. Nah, dan poin yang menarik lagi adalah semua kelompok TA yang kami anggap kurang berhasil atau gagal lah. Itu masalahnya ternyata bukan masalah kemampuan teknis, tapi masalah kerjasama atau komunikasi. Jadi ada misalnya kelompok TA yang temannya dua bekerja yang dia sendiri meninggalkan pergi ke Batam waktu itu. Atau ada juga yang ribut antara kelompok. Jadi masalahnya adalah masalah-masalah komunikasi dan kerjasama. Sampai terakhir itu mulai tahun lalu, kami itu dalam pemberontukan kelompok kita ada sesi dengan psikolog. Cuma sayang, menurut saya ini hasilnya tidak bisa kita analisis karena ternyata ada sekarang mereka harus bekerja di rumah dan lain-lain, sehingga tidak bisa di-compare apple to apple dengan tahun sebelumnya. Apakah itu bermanfaat atau tidak. Ini contoh saja, ini contoh hasil tugas air ini. Ada robot menari ini untuk museum. Nah yang menarik dari tugas air ini adalah waktu itu mahasiswa bekerjasama dengan mahasiswa yang asalnya dari jurusan lain, dari seni rupa. Jadi yang sebenarnya yang kami inginkan adalah topik-topik yang membutuhkan kerjasama dan bersifat multidiscipline. Ini contoh lain, ini tugas akhir yang industrial control ini, kalau nggak salah, ini dari Honeywell, apelnya waktu itu bekerjasama dengan Honeywell. Lalu ada power system, equality monitoring, lalu ada medical application, topiknya macam-macam, topiknya macam-macam. Ini continuous blood pressure monitoring, topiknya macam-macam seperti yang kami sebutkan tadi. Electronics, telekomunikasi, ini adalah scientific survey, ini bakamlah seingat saya. Jadi ini untuk monitoring beberapa parameter di laut, transportasi, ini flight management system, seingat saya. Nah, Ibu Bapak, kalau ingin berkenaan melihat apa yang telah dilakukan di tugas akhir kami, bisa melihat website ini, ID, stay, atau mungkin bisa juga lihat ke Google atau YouTube dengan keyword ID, di situ banyak contoh-contoh tugas akhir yang telah dipamerkan. Nah, bagi pengelolaan program, apa namanya, tugas akhir capstone design ini sangat baik karena kelulusan jadi tepat waktu jadi sangat tinggi, lalu feedback yang baik sekali untuk perbaikan kurikulum. Jadi ada mata kuliah yang sekarang kita wajibkan, tadinya tidak wajib. Karena ternyata, oh, mahasiswa hampir semuanya perlu mata kuliah ini. Terus juga, berbeda ketika kita memberi contoh, misalnya kita memberi contoh terhadap apa yang ada di buku, misalnya penguat, cara membuat penguat sekian dua tingkat itu seperti ini. Itu kalau kita memberi contoh dari buku atau bahkan kalau saya memberi contoh dari pengalaman saya sendiri, itu berbeda dengan kalau saya bilang sama mahasiswa bahwa dilihat itu waktu tugas akhir topik ini, dia membuat penguat dengan penguatan dua ratus satu tingkat, ternyata tidak berhasil. Kalau mereka melihatnya itu berdasarkan contoh yang mereka lihat sendiri dalam proses tugas akhir, mereka merasa bahwa itu mereka akan perlu juga. beda, jadi tingkat tingkat pentingnya bagi mahasiswa akan beda kalau itu mereka merasa bahwa itu adalah contoh yang bisa akan mereka lakukan sendiri. Terus juga feedback dalam tadi soft skill, tadi aspek komunikasi dan lain-lain. Itu yang sebenarnya tahun ini kita banyak perbaiki, tapi saya rasa nanti analisisnya agak susah. Lalu juga yang baik itu bagi pengurla program adalah peningkatan hubungan dengan alumi dan industri. Jadi industri banyak memberi bantuan di sini dan juga misalnya ada industri yang datang, apa kerjasama yang bisa kita lakukan? Pertama, biasanya paling mudah adalah oke, dia memberikan topik tugas akhir atau dia terlibat dalam proses IIDES atau lain-lain. Yang lain yang juga menarik adalah jadi seringkali tugas akhir ini jadi platform untuk eksplorasi pengembangan produk bagi dosen maupun industri. Jadi ada satu perusahaan tidak terlalu besar yang sering sekali mengirim tugas akhir dan mereka membiayai semuanya. Untungnya apa bagi mereka? Untungnya apa bagi mereka? Untungnya adalah mereka dapat mencoba mungkin berbagai ide yang mereka belum yakin betul akan ada pasarnya walaupun kelihatannya menjanjikan. Di situ mereka tidak perlu mengeluarkan resource yang besar dibanding kalau mereka melakukannya sendiri. Terus yang poin penting lainnya, yang ke-6, tadi pengukuran outcome yang ada di abet tadi jadi lengkap di tugas akhir ini mulai dari yang sifatnya teknikal misalnya pemanfaatan matematik dan lain-lain terlalu proyek manajemen sampai aspek kemampuan berkomunikasi membuat laporan dan lain-lain ada di tugas akhir yang sifatnya caption design. Cuma memang tugas akhir pelaksanaan tugas akhir caption design ini tidak mudah terutama di awal yang paling susah adalah mengubah paradigma dosen karena tadinya dosen itu bebas memberi topik tugas akhir apapun sekarang harus ada apa harus ada topik-topik tertentu yang memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat itu satu kedua juga prosesnya jadi tidak bisa oh ini belum selesai ini belum selesai ini belum selesai atau tahapnya jadi karena semua diatur jadi tentu saja awalnya sangat susah untuk merubah atau mengatur teman-teman dosen tapi setelah beberapa tahun merasa manfaatnya dan merasa apa baiknya bagi dosen dan bagi mahasiswa lama-lama menjadi tidak sulit lagi yang penting juga adalah ternyata kita perlu tim tugas akhir yang sangat sulit dan bekerja dengan efisien efektif karena tim ini nanti yang akan memonitor atau akan melakukan apakah outcome atau metode yang digunakan itu tercapai pada pelaksanaan tugas akhir nah yang ketiga ini terkait dengan ternyata sistem pendidikan kita atau setidaknya yang kami rasakan bahwa mahasiswa kami itu banyak yang tidak siap dengan pelakukan pengambilan keputusan open problem jadi mereka seringkali bertanya ini bagusnya menggunakan algoritma apa kami tidak boleh menjawab pertanyaan seperti itu mereka harus membandingkan beberapa beberapa algoritma atau beberapa alternatif dan lain-lain tentu saja kita bisa memberi saran tapi pengambilan keputusan akhirnya harus diberikan diserahkan kepada mahasiswa ini juga kadang-kadang dosen pembimbing tidak lalu sepakat lalu tentu saja pelaksanaan tugas air yang seperti ini yang capstone design ini memerlukan resource dan penjadwalan yang agak ketat nah bagi mahasiswa yang penting adalah mereka mendapatkan konteks dari apa yang dipelajari dalam kulikulum jadi waktu mereka belajar sistem mikroposensor mereka jadi apa jadi tak paham ini memanfaatkan dimana kenapa mereka harus pakai interrupt tidak pulling dan sebagainya itu terlihat terasa karena mereka melihat contohnya pada waktu nanti akan memaksanakan tugas air jadi terus juga kontak dengan alumi dan industri sebelum lulus itu banyak manfaatnya ada yang di hire sebelumnya atau ada yang membutuhkan bantuan macam-macam mendapatkan dan yang ketiga yang baik tadi adalah feedback dan perbaikan dari aspek soft skill nah ini ini contoh ini contoh bahwa pada waktu sidang di jurusan kami di program studi kami kami tidak menentukan mahasiswa harus menggunakan pakaian seperti apa atau kita tidak atur seperti itu tapi karena mereka merasa bahwa bahwa mereka akan sidang di depan umum mempresentasikan materinya di depan umum mereka mengatur sendiri mereka buat seragam sendiri ada yang pakai batik sama ada yang pakai gasi sama dan lain-lain yang saya sangat suka ini karena kami tidak mengatur sementara ada juga di program studi lain yang diatur kalau sidang harus pakai juas dan lain-lain kita tidak ingin mengatur seperti itu tapi kami sangat senang waktu melihat mahasiswa karena sistem yang berjalan mereka bisa memahami bahwa kalau berbicara di depan umum tentu tidak pantas juga kalau mereka pakai kaos oblong dan sebagainya ini contoh saja jadi itu yang selama ini kami perhatikan dari praksanaan proses tugas akhir kami tapi kami masih merasa ada hal-hal yang belum berhasil kami capai yaitu kami ingin multidiscipline project memang kami ada beberapa satu dua project yang sifatnya multidiscipline setiap tahun ada yang dengan mesin dengan seni rupa dan lain-lain tapi sifatnya belum sistemik kami ingin multidiscipline project ini sifatnya lebih sistemik kedua kami juga ingin menggali kemungkinan untuk komersialisasi hasil-hasil tugas akhir dengan lebih jauh memang ada satu dua project yang yang apa yang terus benar-benar jadi produk ada yang benar jadi jadi atau diteruskan oleh dosennya atau diteruskan oleh perusahaannya tapi kami ingin menggali sesuatu yang lebih jauh yang terakhir yang kami pikir masih merupakan tantangan bagi kami terutama adalah tahun ini saya cukup gelagapan bagaimana caranya mengorganisir tugas akhir ini kalau ternyata sebagian besar harus dilakukan secara online atau dalam jaringan jadi itu Bapak-Ibu yang bisa saya sampaikan mungkin kalau saya tidak ingin membuat kesimpulan sebenarnya tapi kalau kita resumekan jadi kami menganggap bahwa capstone design itu sangat penting dalam pendidikan engineering karena kita tuh engineer bukan bukan hasil utama mahasiswa S1 teknik elektron itu harusnya engineer bukan scientist bukan pula bukan pula tukang oprek yang tanpa metode saya tidak bilang bahwa tukang oprek itu jelas tapi tentu saja beda tingkat profesionalismenya dengan engineering harusnya kedua kami merasakan bahwa capstone design itu sangat terhormat dalam pengelolaan program dan kurikulum lalu juga perlu perencana dan sumber daya yang besar dan ini penting sekali untuk menerapkan continuous improvement akhirnya ibu bapak itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih atas kesempatannya mohon maaf kalau ada kesalahan terima kasih Pak ya terima kasih Pak Arief sangat menarik apa yang disampaikan dari Pak Arief berkait dengan implementasi custom design di program teknik elektro UTP jadi tadi disampaikan dengan sangat kecil ya bagaimana prosesnya dan kemudian tadi akhir kita disampaikan manfaatnya bagi profi bagi mahasiswa bagi stakeholder yang lain ya saya kira ini nanti bisa kita tidak lanjut ini dalam tanya-jawab cuman mungkin ini kalau dari waktu sudah sebenarnya ini ya menewaku tapi mungkin Pak Taufik masih ada waktu Pak Taufik untuk bisa tanya-jawab dan juga Pak Arief saya bebas Pak oke bebas ya masih silahkan silahkan saya sudah mencoba jawab di chat juga oh iya karena Pak Taufik disana tengah malam jadi saya ada batasan ini ya apa masih 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 semangat ya ini saya kira ini sekali lagi mungkin terima kasih terima kasih untuk Bapak berdua kalian mungkin tadi di awal saya belum sampaikan terima kasih kami sampaikan juga ke pihak-pihak yang terlibat untuk pelaksanaan dari webinar ini untuk Alhamdulillah kita dapat support Webex fasilitas dari UGM kemudian kemudian juga Alhamdulillah ada dukungan dari unitas Dianusantoro untuk streaming sehingga kegiatan ini bisa dilihat oleh lebih banyak teman-teman kita melalui TV TV dan melalui channel YouTube saya kira mungkin itu nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang terpaksa tidak bisa terjawab nanti saya kira Pak Taufik dan Pak Arief tadi bersedia untuk menjawab lewat email tapi saya lihat sudah banyak pertanyaan Pak Sarsio oh iya sudah bisa gabung ya moga Burtian kalau mau di guide di pertanyaannya ini ada beberapa pertanyaan yang dari YouTube memang antusias sekali pesertanya hanya saja karena waktunya terbatas mungkin saya usulkan ke Pak Sarsio bagaimana kalau nanti yang belum terjawab itu semuanya ditampilkan di website Forte itu tanya-jawabnya jadi sepertinya banyak antusias dari para pesertan kemudian juga mungkin diperlukan juga nanti ini Pak Sarsio kalau ada perlu pelatihan khusus untuk capstone design ini rasanya banyak yang membutuhkan dan saya yakin Pak Arief maupun Prof Taufik bakal berkenan juga untuk membantu lagi untuk pelatihan begitu terima kasih jadi memang waktu kita memang terbatas mungkin nanti tadi saya sempat lihat juga dari chat Pak Ovex sudah banyak merespon ya pertanyaan dari Bapak Ibu yang lewat chat di APRA di Webex tapi mungkin seperti yang disampaikan Bu Rini yang lewat Youtube saya kira mungkin belum sempat kita ini ya Bu Rini ada dua pertanyaan saya bacakan saja yang pertama dari Pak ini dari Pak Agus Ramlan yaitu ada pertanyaan mungkin ini ada kaitannya dengan tadi pernyataan Pak Arief bahwa dengan adanya kondisi work from home study from home itu bagaimana mengambil tugas akhir simulasi karena keterbatasan alat atau biaya jadi bagaimana mengatasi hal ini kaitannya dengan implementasi capstone design itu yang pertama kemudian yang kedua juga dari Pak Gunawan Reviadi Pak Gunawan Reviadi menanyakan begini kalau misalnya terkait dengan PTS perburuan tinggi swasta yang masih berstatus pinaan apakah ada pola lain yang lebih sesuai selain capstone design karena ini terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana terima kasih itu untuk Pak Pak Arief ya monggo Pak Arief baik Bu kalau terkait dengan work from home ini sebenarnya kami harus mengakui bahwa kami gelagapan tahun ini jadi mungkin kalau sejak awal kita rencanakan bahwa tugas air ini akan bagian besar dilaksanakan online mungkin akan jauh lebih baik keadaannya daripada sekarang tapi ini kan sekarang sudah jalan satu semester lalu tambah satu setengah bulan tiba-tiba kita harus berhenti di rumah semua nah ini jadi cukup cukup membuat ini juga tapi karena sebagian besar sebenarnya proses perancangan itu sudah dilakukan di B300 sebenarnya yang kita ingin mereka lakukan ini adalah implement coding sebagian bisa dilakukan di rumah sebagian bisa dilakukan jadi mahasiswa kami kan satu kelompok itu tidak kami sengaja membuat kelompok itu beragam jadi kemungkinan besar satu akan ada di Jakarta satu akan ada di Makassar satu akan ada di Aceh misalnya jadi jarang yang kita sangat karena itu cukup susah pada waktu akhirnya proses integrasi kami tidak tahu kapan akan bisa kembali ke kampus ada berbagai rencana tapi kita akan maksimumkan sesuatu yang bisa dikerjakan di rumah lalu kita hold bagian integrasi tadi sampai bisa masuk tentu saja ini nanti kalau benar-benar kepepet tentu saja kita membolehkan simulasi dan lain-lain walaupun sebenarnya mereka rata-rata sudah memiliki prototype yang awal sekali di akhir semester lalu tapi kalau itu kami akan karena ini kan force major jadi tidak umum jadi itu soalnya tapi sebenarnya kami tidak menyukai yang hasilnya sampai simulasi karena apakah tidak bisa dites apakah akhirnya problemnya selesai atau tidak solve atau tidak jadi proses engineering desainnya tidak komplit mungkin ada hal yang perlu tidak saya ceritakan disini yang tadi belum saya ceritakan bahwa kadang-kadang kita harus mengambil keputusan antara ini hasil kerja dengan baik produknya baik dengan proses pendidikannya baik kami memilih yang kedua yang paling penting bagi kami adalah proses pendidikannya jadi produk tadi kami anggap sebagai hasil sampingan karena yang paling penting adalah proses pendidikannya misalnya gini misalnya beberapa tahun yang lalu kami melihat sangat kelompok itu dulu sempat bebas memilih kelompok tapi kami melihat banyak hal yang tidak sehat di situ nah lalu kita punya data terus saja ini kok dari sekolah yang sama ini kok ini nah terus tentu nanti apa tentu akibatnya aspek kerjasama ini tidak sampai akhirnya kita udah kelompok kami yang menentukan kalau kita tentukan kelompok tentu saja karena mereka mungkin tidak biasa kerjasama dengan orang tersebut tentu saja kami memilih itu dibanding hasil yang baik tentu saja kami juga kami kita menggunakan apa dan lain-lain tapi kami lebih mementingkan proses pendidikannya dibanding hasil ada satu lagi pertanyaan dari Pak Hadi Suyono jadi kalau di di elektro ITB kan boleh dikata dibandingkan dengan zaman dulu zaman dulu kan ada mungkin power system dan sebagainya itu bagaimana pengalaman pengalamannya untuk yang di bidang telekomunikasi dan power apakah apakah mereka juga kalau ada gambaran mengenai pelaksanaan kan jadi jadi gini Bu di tempat kami itu ada dua paradigma yang agak berbeda kalau di teknik elektro itu kami menganggap bahwa mahasiswa itu yang penting adalah ilmu dasarnya lalu telekomunikasi power dan lain-lain mereka bisa boleh ambil itu sebagai pilihan tapi di samping ilmu dasar yang penting adalah bagaimana memanfaatkan itu itu yang jadi kuliah captain design jadi makanya topik tugas akhir kami sebenarnya tidak terlalu terbatas juga dengan ada telekomunikasi ada power system ada macam-macam nah itu jadi paradigma kami beda jadi kita ingin kurikulum itu simple terutama di bagian awal nanti pilihannya bebas nah untuk yang teman-teman program studi telekomunikasi dan power system mereka juga melaksanakan tugas akhir captain design saya tidak saya tidak aware bagaimana persisnya yang pasti mereka juga melaksanakan tugas akhir berkelompok dan lain-lain tapi saya tidak tahu juga apa materinya atau prosesnya dengan detail terus apa untuk capstone design sendiri ada beberapa pertanyaan yang mirip juga di chat dan ini juga relevan dengan situasi pandemik ya situasi COVID-19 ini jadi paling tidak dari perspektif ABET yang kalau yang di Indonesia saya kurang tahu seperti apa tapi kalau ABET sendiri kalau kita baca kriterianya tadi yang saya taruh di presentasi ya kriteria number five itu itu kan yang dilihat adalah design experience sebenarnya disitu tidak tertulis yang diwajibkan adalah membuat produk jadi yang harus kita fokuskan yang kita harus pentingkan adalah design aspeknya jadi tidak apa-apa kalau misalnya ada proyek yang luaran akhirnya itu bukan produk yang apa-apa asalkan ada design komponennya artinya mahasiswa itu menjalankan proyeknya mereka menjalankan design ada tahapan-tahapan design jadi untuk bidang-bidang yang secara konvensional kan tidak sangat sulit untuk membuat produk seperti saya bilang tadi di presentasi saya misalnya power system dan itu kan susah untuk membuat produk untuk testing di labnya aja kan terbatas dan kami banyak sebenarnya ada proyek-proyek dari PLN-nya di Amerika saya sudah berapa kali malah tahun ini saya dapat dua itu dua-duanya itu simulasi saja karena memang tidak bisa kita tidak punya fasilitas dan walaupun punya fasilitas saya ngeri karena bahaya kan kalau mahasiswa harus berurusan dengan 120 ribu volt misalnya jadi tidak praktis dan tidak realistis lah untuk beberapa bidang-bidang tertentu mahasiswa harus membuat satu produk jadi kembali lagi kalau capstone design menurut perspektif ABET ya yang penting design experience-nya asalkan ada tahap-tahap design-nya tadi barusan ada yang bertanya kalau untuk apa sekolah-sekolah kampus-kampus yang sarananya terbatas ya tidak apa-apa masih bisa membuat satu curriculum yang ada capstone design-nya kembali lagi yang saya bilang tadi capstone design itu bukan menghasilkan produk ya kalau bisa menghasilkan produk ya bagus tapi yang paling penting aspeknya adalah design experience itu yang perlu saya garis bawahi jadi tidak apa-apa jadi untuk capstone design tahun ini yang kena covid ini semua mahasiswa saya itu simulasi semua akhirnya tidak bisa saya paksakan mereka ke lab karena memang ke lab kampus tutup kalau saya paksa mereka saya yang yang kena apa masalah melanggar hukum kan jadi daripada mereka harus tertunda wisudanya hanya untuk membuat produk jadi lebih mending mereka tetap wisuda di tahun yang apa yang harusnya mereka sudah lulus dan secara bersamaan capstone designnya tetap terpenuhi karena menurut saya mereka sudah memenuhi kriteria dari abet tersebut yaitu ada tahapan design jadi itu yang penting mudah-mudahan jelas yang terakhir untuk pembimbing tadi kalau di jalur tradisional yang 460 461 462 itu 460 itu adalah semacam tahapan planning jadi dosen di situ rolnya itu seperti manager mereka yang kemudian mengkoordinasi dosen-dosen atau perusahaan-perusahaan yang membuat yang ikut serta untuk mengikut sertakan projek-projek mereka untuk di list di tahun tersebut jadi untuk E460 tugasnya dosen pengampunya itu tugasnya untuk membimbing mahasiswa di kelas itu untuk membuat planning yang bagus untuk memulai projeknya di quarter berikutnya nah kalau 461 462 projek aslinya projek yang betulnya sendiri itu dosennya biasanya berbeda dengan dosen pengampu yang 460 tadi jadi jawaban singkatnya 460 yang dosen awal atau kuliah awal itu biasanya berbeda dengan dosen pembimbing dari tugas akhir mahasiswa yang untuk E461 dan 462 sekian dari saya kemudian jelas terima kasih Prof. Taufik pertanyaannya sebutnya banyak sekali yang masih belum terjawab tapi karena ini di Amerika sudah jam 11 malam kalau tidak salah jadi saya berharap nanti Pak Arief Sasongko maupun Prof. Taufik masih berkenan untuk membalas email atau apa saja pertanyaan dari kami semua karena memang saya usahakan masalah capstone design itu kami kami perlu banyak untuk lebih memahami selamat menikmati selamat menikmati